Selamat pagi 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 Pekerjaan manakah diantaranya Yang menyebabkan kamu mau melempari aku Jawab orang-orang Yahudi itu Bukan karena suatu pekerjaan baik Maka kami mau melempari engkau Melainkan karena engkau menghujat Allah Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja Menyamakan dirimu dengan Allah Kata Yesus Dan yang telah diutusnya diutusnya ke dalam dunia Engkau menghujat Bapak Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak Sekali Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar Dan banyak orang yang menyebabkan Dan yang menyebabkan Setiap orang memiliki persoalan hidup Cara kita menghadapi dan mengatasi persoalan itu berbeda-beda pula Keluh kesah Nabi Yeremia tentang tekanan jabatan pun Sering kita alami di dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita Apalagi situasi pandemi COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun melanda Target yang ditetapkan terasa begitu tinggi Dan banyak rekan kerja menunggu kesalahan untuk memutus hubungan kerja dengan kita Nabi Yeremia mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan Sejauh kita berbuat benar Maka dia tidak akan membiarkan anak-anaknya tertindas Meskipun seringkali kita akan berhadapan dengan orang-orang Yang mengambil kesimpulan sendiri Dan sudah memiliki cara pandang sendiri terhadap kita Tetapi tidak seorang pun akan menyakiti kita Sejauh kita melakukan tugas dan pekerjaan kita Seturut kehendaknya Sebagaimana Yesus lakukan saat berhadapan dengan penolakannya Sebagai orang beriman Kita ditantang untuk berani merefleksikan cara hidup kita Sebagai murid Kristus di jaman ini Apakah kita sudah beriman dengan baik? Sudahkah kita menerima Yesus, Sang Curu Selamat dalam hidup kita? Tuhan, janganlah Engkau membiarkan kami menjadi pribadi yang gagal Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami Amin Bacaan PPK dari buku PPK kelas 4-6 Pilar 1 Cinta Kasih Ala Penuh Kerahiman Karakter 4 Gembira Indikator 3 Menceritakan Pengalaman Yang Menyenangkan Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami Baik yang sudah lama atau baru saja terjadi Berbagai pengalaman bisa terjadi pada setiap orang Baik pengalaman lucu, menyenangkan, menyedihkan, maupun yang menyakitkan Pengalaman menyenangkan adalah pengalaman yang menjadikan seseorang Senang atau membangkitkan rasa senang Pengalaman menyenangkan yang dialami seseorang Mampu membangkitkan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik Dengan menceritakan pengalaman yang menyenangkan kepada orang lain Berarti berbagi motivasi kepada orang lain Doa kepada hati kudus Yesus Ya Tuhan kami berdoa Agar di rumah kami ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naunganmu Berkatilah dan lindungilah usaha kami, pekerjaan kami, dan semua yang kau serahkan kepada kami Segala keinginan kami Usirlah nafsu dari dalam hati kami Rencana palsu dan pikiran jahat Tuangkanlah di dalam hati kami Cinta kepada sesama Dan anugerahkanlah kepada kami Semangat penyerahan yang teguh Teristimewa pada saat kemalangan Agar supaya kami bangun dari kebimbangan Ya Tuhan Bimbinglah dan lindungilah hidup kami Dari bahaya-bahaya ketidaktentuan dunia Jangan lupa Ya Yesusku Orang-orang yang kami kasihi Baik yang masih hidup Maupun yang sudah meninggal Yang menyebabkan kesedihan kami Tetapi kami masih dihibur Oleh ketaatan mereka Waktu mereka masih hidup Sehingga engkau tidak menyerahkan mereka Kepada maut Kasihilah mereka Tuhan Dan bawalah mereka Kepada kemuliaan surgawi Amin Doa BPDB Ala Bapak yang maha kasih Kami bersyukur atas rahmat panggilan Dan tugas pelayanan yang engkau percayakan kepada kami Kami engkau panggil untuk ikut terlibat Dalam karya penyelamatanmu di dunia ini Bapak Engkau tahu apa yang kami cita-citakan Kami pikirkan dan kami harapkan Untuk dapat melayani Semakin banyak anak-anak Dalam karya pendidikan di sekolah kami SD Franciscus II Rawalaut Kami sadar akan keterbatasan Dan ketidakmampuan kami Dengan segena pengharapan akan iman dan kasih Kami mohon dengan tulus Berkatilah usaha kami Keluarga besar SD Franciscus II Rawalaut Dalam mengusahakan peserta didik baru Di unit kami ini Bantulah dan sertailah kami Agar layak menjadi perpanjangan tanganmu Untuk berbagi berkat Mendidik dan mendampingi anak-anak Yang engkau percayakan kepada kami Dengan semangat Santo Franciscus Assisi Doa ini kami sampaikan kepadamu Dengan perantaran Kristus Juru Selamat kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Berkucilah Yesus Kristus Sekarang dan selama-lamanya Suster, Bapak Ibu dan anak-anak keluarga Fransipa yang terkasih Selamat beraktifitas Selamat belajar Jaga kesehatan Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa Jangan lupa patuhi protokol kesehatan Terima kasih Jangan lupa patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa Selamat menikmati Jiwa besar dalam skala Berpegang teguh kepada Tuhan Hidup dalam kesederhanan Cintakan persaudaraan Untuk membela kehidupan Cinta kasih Allah Paduka rahiman Tetap menjadi dayaku Jangan lupa like, share, dan subscribe Franciscus Manalius Jiwa besar dalam skala Berpegang teguh kepada Tuhan Hidup dalam kesederhanan Cintakan persaudaraan Untuk membela kehidupan Cinta kasih Allah Paduka rahiman Tetap menjadi dayaku Franciscus Manalius Franciscus Manalius Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn